Halo teman-teman selamat datang di channel jatimanu studio dan di video kali ini kita akan mendekorasi teras rumah ya untuk acara pernikahan dan disini kita memakai kayu reng ya karena memang lokasinya itu enggak terlalu lebar dibawah 3 meter jadi otomatis saya memakai kayu biar mudah untuk dipotong terus juga enggak memakan tempat jadi kainnya itu kita masukkan ke dalam renknya lalu kita tali ke paku yang sudah kita tangkapkan di temboknya ya teman-teman dan sambil menunggu proses pemasangan kain ini selesai temen-temen untuk wilayah ngunu tulungagung yang membutuhkan jasa dekorasi bisa hubungi kami di sakti jaya dekorasi ya temen-temen tetapnya itu di desa sumber jokulon kecamatan ngulut Kabupaten tulungagung dan karena posisi atapnya itu kurang tinggi dan dilihat kurang begitu bagus ini untuk bagian atas kita tutup kain juga biar kelihatan lebih rapi ya temen-temen kita setap pakai setapes tembak aja untuk memasangnya di kayu jadi buat temen-temen yang pengen meniru temen-temen bisa menggunakan teknik ini terus untuk pemasangan daunnya ini temen-temen tinggal cantolkan aja di area kayu yang sudah kita siapkan tadi kita tinggal pasang aja jadi enggak perlu ditali enggak perlu di stabless lagi kita tinggal cantol cantolkan aja oke dan sambil menunggu proses pemasangan daunnya selesai kita siapkan juga rangka besi skinnamnya ya temen-temen jadi untuk proses yang lain maaf sekali karena enggak masuk ke kamera karena tim kita cuma bertiga dan kita enggak terlalu memperhatikan untuk pembuatan videonya ya temen-temen dan untuk pemasangan bunganya ini kita memakai akar manon ya karena rangkanya dari besi akan lebih mudah kita menggunakan akar manon dan ini kita bisa pakai untuk berulang kali terus dalam proses pemasangan bunganya ini enggak ada konsep khusus jadi terserah selera kalian pengen memasangnya gimana untuk warna bunga dan daunnya itu juga tergantung dengan selera kalian aja untuk pemasangan dari bunganya dan karena pada acara kali ini itu kita enggak menggunakan bunga hidup sama sekali dan tips dari saya perbanyaklah bunga pikoknya yang warna putih biar kelihatan natural kalau nanti kita masuk di area foto temen-temen ya dan untuk sekedar info saja ada di tempat kami itu melayani percitakan studio foto rias pengantin dan juga jasa dekorasi jadi buat temen-temen yang pengen menghubungi kami temen-temen bisa lihat di deskripsi video ini ya temen-temen untuk sosial media dan juga untuk nomor telepon yang bisa dihubungi dan buat temen-temen dimanapun kalian berada yang pengen membuka usaha jasa dekorasi seperti ini mulai dari kecil-kecilan temen-temen bisa tulis di komentar apa yang temen-temen tanyakan apa yang temen-temen butuhkan kita bisa sharing-sharing bersama kita belajar bersama biar kita lebih baik lagi untuk kedepannya ya temen-temen dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis dan buat kalian semua sehat selalu dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati